Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Harul Gokin ya teman-teman kali ini saya menyebut bulan 6 bulan cakep cuma ya lumayan lah buat ini terus lagi habis pokoknya dapat kabar dari teman-teman ya katanya katanya foto tidak tampak foto sesuai kita tadi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama saya Arul Gokil oke teman-teman ya capek juga ya tadi habis keliling keliling atau nyari apa ya jadi tadi saya sama kameraman habis mengambil ular di rumah teman-teman ularnya seperti apa ya bisa dibilang ularnya cantik sih cuma yang berkendala diularnya ini dia salah satu jenis ular berbisa yang cuma berada di Pulau Sulawesi Pulau Tungian dan Papua kita coba lihat ya guys unboxing aja masih rada-rada galaksi ya pup ya jadi kembali lagi mengingatkan pup itu adalah salah satu cara ular untuk bertahan dari predakornya oke jadi ularnya seperti ini guys ini adalah ular buiga irregularis masih keluarga kolubrik yang satu ini adalah salah satu ular berbisa yang berada di Pulau Sulawesi kalau di Pulau Sulawesi sendiri ini tuh khusus di Sulawesi Selatan yang setau saya ada dua jenis buiga di Pulau ini yang satu buiga grami cinta atau teman-teman reptil biasa bilang black buiga yang satunya lagi buiga irregularis semua jenis apa dari semua keluarga buiga pasti semua adalah ular berbisa tapi dari tingkat bisanya dia termasuk bisa menengah gigitannya bisa menyebabkan pembengkaran pada daerah gigitannya kadang buat pusing kayak mau pingsan gitu kadang juga bikin pingsan sih tapi yang berbahayanya ketika kita memiliki alergi kepada bisa ular kadang bisanya juga bisa mematikan jadi walau bagaimana tetap hati-hati sama ular apalagi kalau kita belum tahu jenis ularnya itu sendiri jadi jangan asal pegang ya ya jangan asal pegang untuk yang saya lakukan sekarang mohon di rumah jangan ditiru ya soalnya untuk ular burbisa kita tidak tahu karakternya seperti apa jadi jadi harus tetap hati-hati ketika bertemu dengan ular dimanapun anda berada untuk mengenal kembali ular boiga irregularis ini dia memiliki jenis gigi yang kita biasa kenal opistoglipa atau taring belakang jadi untuk terkena bisa dari ular ini sangat sedikit sih kemungkinannya tapi harus tetap hati-hati guys karena dia tariknya berada di pojok belakang seperti itu untuk melihat tariknya bisa sih untuk penyakitnya nah tariknya sendiri tetap ada di sini di atas sini ini ada di paling belakang pojok belakang jadi untuk terkena gigitan atau bisa ular itu sendiri sangat kecil sih kemungkinannya kalau cuma strike doang kecuali pas strike terus dia sedang benggunya itu yang bahaya tapi harus tetap hati-hati ya guys safety first ular ini dia tipe ular arboreal atau sering berada di pepohonan jadi untuk mangsanya sendiri dia lebih sering memangsa burung kecil terus sering juga memangsa kata apalagi kadar-kadar kecil lainnya jadi dia tak kadang sering turun turung jadi kadang dia juga sering turun ke tanah untuk minum dan cari makanan tapi jarang sih untuk turun ke tanahnya dia lebih sering berada di pepohonan untuk warnanya sendiri sih keren nih dia bisa dikenali dari corek-corek yang lari badannya ini ada sih warna lainnya kadang dia untuk mutasinya ada yang warna red full yang tadi ya keren sih kalau menurut saya apalagi untuk pencinta venomous keepers atau pencinta ular-ular luarbisa lainnya kan ini adalah salah satu ular yang cocok untuk dijadikan koleksi ini juga regularis dia apa ya karakternya lumayan sih kalau di handle cuma apa ya nggak disarankan buat handle sih bagusnya dia di display doang soalnya warnanya keren terus emang dia gampang adaptasi ini sih mungkin seminggu cukup lah untuk diadaptasi dalam kandang nanti kalian untuk yang berminat ya tapi bukan untuk pemula untuk yang berminat memelihara venom yang ini seminggu mungkin adaptasi terus coba tes makan pakai burung pipit burung gereja atau apa asal jangan dikasih makan burger doang ya mending gue yang makan gitu jadi ini adalah salah satu cara mereka untuk interaksi mereka pasti selalu penasaran siapa sih yang minuman ini ini dia ngobrol ini jangan perlu percaya sama ular ya kalau dia ular itu kadang nggak bisa dipercaya kayak omong anda laki kalau ular lagi gini pasti mau matang ya jadi jangan terlalu gampang percaya ini dia lagi adaptasi sorry saya bukan panji ya jadi rada-rada ngeri sih jangan sampai kena tarik belakangnya itu yang bengkat hidung kan ngeri co kalau yang bengkat di mata ada auto yang di pipi eh kalau yang bengkat di pipi eh kaget pupaya lah pup guys soalnya yang pas baru tangkep pas udah makan sih jadi banyak banget lagi kayak oh pantas keluar mipu pas 5 sorry guys tadi kesalahan teknis ya ular ular nyempuk jadi gitu salah satu cara ular bertanya gitu pasti kalau udah nggak bisa gerak ya perak biar predatornya jijik gitu tapi sorry saya tidak bakalan jijik gitu kan nah menyangkut kita membahas soal gigi ular jadi gigi ular itu ada empat ya ada taring ada taring lipat taring depan terus ada yang giginya gergai tidak memiliki taring yang gigi belakang itu rata-rata sih buiga ya yang taring belakang kalau yang taring depan itu di keluarga elapid elapidai cobra king cobra dan yang sebagainya terus kalau taring dipat pasti sudah pasti lah viper viper itu terus dengar terdengar terkenal dengan julukan si taring pisau lipat jadi kalau teman-teman nemu ular jangan langsung dibunuh ya teman-teman ya mereka juga pengen hidup sih memang sih ular itu hewan menjijikan tapi tidak semenjijikan teman-teman sorry 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 tapi ular juga pengen hidup teman-teman jadi teman-teman semua harus sayang sama hewan harus selalu jaga kelestariannya harus selalu jaga populasinya karena tidak menutup kemungkinan ular juga apa kadang-kadang menolong sih kadang dia makan burung di sawah menolong petani dari hama pipit jadi menjaga ekosistem itu baik teman-teman nggak ada yang buruk sebenarnya jadi pesan saya buat teman-teman sekalian pertama jangan pernah coba-coba ketika nemu ular langsung di pegang sembarangan ya terus yang kedua tetap jaga ekosistemnya tetap jaga populasinya tetap jaga kelestariannya oke teman-teman saya Arun Gokil pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye